Beni Laos akhiri masa jabatan Bupati dengan lantik ratusan pejabat pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Beni Laos mengakhiri masa jabatannya dengan melakukan rotasi jabatan secara keseluruhan di lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Masa jabatan Beni Laos sebagai Bupati Kabupaten Pulau Morotai berakhir pada Minggu 22 Mei 2022. Beni Laos melakukan rotasi jabatan pada Sabtu 21 Mei 2022. Rotasi jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang belum lama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Dari hasil asesmen tersebut, para pejabat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dilantik sesuai dengan jabatan masing-masing. Total pejabat yang dilantik ada 241 orang, diantaranya 28 orang pejabat tinggi utama Eselon 2, 131 orang tenaga administrator Eselon 3, dan 82 orang pengawas Eselon 4. Para pejabat baik Eselon 2, 3, dan 4 dilantik baik untuk menduduki jabatan semula dan ada yang berganti posisi. Pantauan pada Selasa 20 Mei 2022, sejak sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, acara mulai dilaksanakan di Gedung Islamic Center Morotai. Pelantikan pertama adalah pejabat Eselon 4, yang dilantik oleh Sekretaris Daerah Morotai M. Umar Ali. Usai dari Eselon 4 sekitar pukul 23.34 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan pelantikan Eselon 3, pembawa acara membacakan satu persatu pangkat dan jabatan lama maupun jabatan baru para pejabat yang dilantik itu. Mereka dibagi lima orang untuk maju membacakan sumpah janji jabatan dihadapan Sekretaris Daerah M. Umar Ali hingga selesai. Selesai pelantikan Bupati Beni Laos bersama Wakil Bupati Asrun Padoma dan Sekretaris Daerah M. Umar Ali berjabat tangan satu persatu sampai selesai. Selanjutnya Eselon 2 dilantik oleh Bupati Beni Laos sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Timur. Sama seperti Eselon 2, mereka para pejabat yang dilantik itu membacakan sumpah janji jabatan per lima orang. Usai dari pelantikan Bupati Beni Laos melanjutkan sambutannya dan mengatakan secara resmi melantik dan mengukuhkan pejabat dalam jabatan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribun Ternate.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!